Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjadi orang penting itu memang baik Tapi lebih penting lagi menjadi orang yang baik Berkat pilihan yang diapil sebelumnya Chiang An-An kembali ke awal cerita Si Obai pun menceritakan secara keseluruhan garis besar dari novel yang kali ini Dimasuki oleh An-An An-An terlihat sangat pusing mendengar penjelasan si Obai yang sangat panjang lebar Intinya ini adalah hubungan cinta segitiga antara protagonis yang berdampak pada masyarakat yang tidak bersalah Setelah itu An-An pun meminta kepada si Obai untuk berbicara tentang host Host kali ini adalah Chiang An-An Putri tertua dari keluarga Chiang sekaligus saudara perempuan dari Chiang Yapio Seperti sudah diceritakan sebelumnya Bagaimana ceritanya Chiang An-An ini meninggal Karena dibunuh oleh penguasa sekte immortal Misi pun keluar dan alangkah terkejutnya Chiang An-An melihat misi kali ini Karena dia haruskan menghajar Xiajue penguasa sekte immortal Serta balas dendam kepada Ouyang Su Yang telah menanamkan totem iblis di tubuhnya An-An pun berpikir bagaimana caranya Agar dia bisa menyiram sistem Si Obai pun melarangnya Karena pencapaian selama ini akan sia-sia Sementara itu dari luar Pelayan mengabarkan Kalau Chiang Papio membuat ulah lagi Ternyata dia membuat keripan di jalan Dan menghancurkan lapak semua pedagang Di Esmen Street Para pedagang pun ngomel-ngomel Kepada Chiang Papio Sementara Chiang Papio dengan tidak tahu malu Mengatai para pedagang Karena mereka tidak tahu terima kasih Meskipun begitu para pedagang tidak terima Dan tidak masuk akal Karena Chiang Papio menghancurkan dagangan mereka Saat Chiang An-An tiba Chiang Papio pun menyerahkan semuanya Kepada Chiang An-An Kontan hal itu membuat para pedagang Mengerebuti Chiang An-An Setelah berpikir sejenak Chiang An-An pun setuju Untuk menerima lempahan masalah dari Chiang Papio Untuk itu Dia meminta semua pedagang untuk berkumpul Di depannya Dan merinci semua kebutuh Kerugian yang mereka miliki Bagaimana kah Serta Apakah yang akan dilakukan Chiang An-An Untuk mengatasi keributan yang dilakukan oleh Chiang Papio Mari kita saksikan bersama Di chapter 51 Manwa Supreme AI System Oh iya Mimin pakai jasa ya kali ini Jadi ya maaf Kalau mungkin ada beberapa Terjemahan yang gak nyambung Atau terkesan aneh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!